Jokowi Dodo Dia menjadi orang yang pertama divaksin dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah Selain Presiden Jokowi Dodo, tampak sejumlah tokoh yang turut divaksin di Istana Presiden pada hari Rabu 13 Januari 2021 Di antaranya yakni Panglima TNI, Kapolri, Ketua IDI, serta sejumlah tokoh dan pemuka agama Program vaksin dimulai hari ini 13 Januari 2021 Setelah Badan Pegawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin tersebut BPMRI menyatakan vaksin buatan Sinovac telah lulus uji keamanan dan keampuhan Tercatat tingkat efikasi atau keampuhan dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac sebesar 65,3 persen Angka tersebut telah melebihi ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni sebesar 50 persen Tim Liputan, Bandung TV